Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa Hanin Dito Himawan Pramono hari ini mendaftarkan diri sebagai pemilih di Kabupaten Kediri setelah secara resmi menjadi bagian dari Desa Sukorjo, Kabupaten Kediri. Dito nantinya menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2020 Desember mendatang di TPS 15 Desa Setempat. Bersama sang istri Eryani Anissa Hanin Dito Himawan Pramono datang ke Sekretariat Panitia Pemengutan Suara di Balai Desa Sukorjo, Kejamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kepada petugas putra sulung Pramono Anung ini menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih di Desa Sukorjo, Kabupaten Kediri. Setelah ia dan keluarga yang sebelumnya berdomisili di Jakarta secara resmi menjadi bagian dari desa tersebut. Dito sendiri berharap penyelenggara pemilu nantinya akan mampu bekerja secara optimal dan adil pada gelaran Pilkada 2020 Desember mendatang. Mendaftar untuk menjadi pemilih di Kabupaten Kediri. Karena kebetulan saya dan istri sekarang sudah tidak dan resmi menjadi warga domisili Kabupaten Kediri. Untuk harapan terhadap penyelenggara seperti apa, Mas? Yang jelas, kita percayakan segala seluruh proses kepada penyelenggara dimulai dari proses pendaftaran sampai nanti proses pencoblosan. Harapan saya penyelenggara berlaku adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Selanjutnya, pendaftaran ini akan diproses oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Dito yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Kediri ini pun direncanakan akan menggunakan hak suaranya dalam Pilbub Kediri tersebut di TPS 15 Desa Setempa. Kalau untuk hari ini, belionya karena domisilinya ini harus pindah di Desa Soekorjo, pada hari ini belionya menyetorkan KK dan KTP yang bernik Desa Soekorjo. Itu salah satu syarat mutlak untuk menjadi pemilih di Kabupaten Kediri. Proses selanjutnya apa? Untuk proses selanjutnya, itu akan mengikuti tahapan yang dilakukan KPU, termasuk tahapan sebagai calon Bupati Kediri tahun 2020. Untuk sementara khusus, belionya terdaftar resmi sebagai warga Desa Soekorjo, Kecawatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sementara itu sejauh ini di Desa Soekorjo tercatat ada 7.301 pemilih. Data tersebut masih akan berubah seiring proses coklit oleh KPU Kabupaten Kediri yang masih berlangsung. Dari Kediri, Yanwardedi, KSTV